Halo, perkenalkan nama ku Dea. Kali ini aku bakal bagi-bagi tips nih buat kalian mahasiswa-mahasiswa yang selalu disibukin dengan tugas presentasi di kelas. How to stand out in presentation. Presentasi di depan kelas bisa menjadi kesempatan untuk menunjukkan pemahaman serta niat belajarmu kepada dosen pengajar. Tapi, jika kamu tidak melakukannya dengan maksimal, kamu akan melewatkan kesempatan itu karena tidak meninggalkan bekas tertentu kepada dosen itu. Aku akan memberikan 5 tips untuk stand out di antara teman-temanmu. Kesan pertama yang kuat. Kesan pertama adalah segalanya. 2-3 menit pertama dari presentasi sangatlah penting. Kamu perlu menunjukkan antusiasme dan menarik perhatian audiens sehingga mereka tetap tinggal untuk melihat sisa presentasimu. Kamu perlu terhubung dengan penonton dengan cara yang jujur, menarik, dan percaya diri. Kebanyakan orang gagal pada bagian ini karena mereka mulai dengan hal-hal yang membosankan penontonnya. Kekuatan gambar Images are powerful. Daripada menggunakan poin-poin, kamu bisa langsung menggunakan gambar untuk menjelaskan presentasimu. Penggunaan poin adalah hal yang sangat umum. Oleh karena itu, sebilis semungkin kita harus menghindarinya. Ingat bahwa penonton seharusnya mendengarkan apa yang kita katakan daripada membaca tulisan yang panjang dalam presentasi. Kekuatan cerita Kita mendengarkan orang lain ketika cerita yang diceritakan tampak relevan dengan kehidupan kita. Jika kita meletakkan pemikiran kita di pemikiran penonton, maka kita akan menemukan cerita yang cocok untuk diceritakan. Akan lebih baik lagi jika kamu bercerita mengenai kisah pribadi kamu sendiri. Karena dengan begitu, kamu bisa membangun kepercayaan lebih dalam lagi. Kontak mata Walaupun terdengar mudah, namun kadang sering lupa untuk dilakukan. Gerakan matamu secara alami ke berbagai area ruangan. Berhentilah di tengah-tengah presentasi dan ajukan pertanyaan. Lihatlah sekelilingmu untuk melihat reaksi mereka. Banyak orang begitu terfokus hanya untuk mendapatkan informasi mereka, akhirnya mereka tidak memiliki koneksi apapun dengan penontonnya. Presentasi yang menyenangkan Ketika kamu memikirkan presentasi, kamu memikirkan motivasi, inspirasi, dan sedikit pertunjukan. Dalam hal-hal dasar, itulah yang kita lakukan. Ini bukan artikel yang penuh dengan kata-kata di atas kertas. Orang mengharapkan emosi, semangat, dan humor. Menjadi profesional dan informatif tidak berarti kamu tidak bisa bersenang-senang lho. Nah, gimana? Sekarang, pasti pede banget kan kalau dikasih tugas presentasi di kelas? Kalau gitu, sekarang aku pergi dulu ya. Sampai jumpa lagi.